Tukang pos dalam amplop karya Senogumira Haji Dharma Aku mengayuh sepedaku dengan terangah-ngah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos. Pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh. Seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah empat puluh hari empat puluh malam aku mengayuh sepedaku nyaris tanpa henti. Sebelum akhirnya sampai ke bukit kapur ini. Aku mengayuh sepedaku siang dan malam dan hanya berhenti makan, minum, dan tidur sebentar di bawah pohon yang rindang sembari merasakan tiupan angin dan mendengarkan suara kericik sungai yang mengalir. Ketika terkolek-kolek di atas rumput, mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai tukang pos, pengantar surat yang merana tanpa penyapa, aku harus melakukan perjalanan begitu panjang. Di bawah terik matahari dan sinar rembulan, mengantarkan surat dengan alamat begitu ajaib, mengarungi lembah, hutan, dan pada kumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari sampai tiba di kaki bukit. Ada orang mau tinggal di bukit kapur ini, di mana angin panas dan kering bertiup membawa bubuk gamping. Aku mengayuh sepedaku dengan terang-terang sambil melihat belakang, melihat atas surat yang tergeletak di boncengan. Sudah dari kemarin salah satu tas itu mengeluarkan cahaya merah ke mas-masa, seperti senja sempurna yang kejinggaan cahayanya membakar langit. Dalam perjalananku yang panjang selama 40 hari 40 malam, aku memang nyaris tidak pernah berhenti. Pada malam hari pun tidak tidur, mengayuh sepeda sepanjang malam di jalan tau tanpa ujung di bawah sinar rembulan yang kebiru-biruan, tetapi aku selalu berhenti apabila senja menjadi sempurna. Berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan manusia yang panah, sangatlah mungkin ada seseorang yang tidak pernah merasa senja itu ada, namun aku bukan orang seperti itu. Memang senja seringkali juga begitu-begitu saja, tanpa cahaya merahnya yang kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sekuan keungguan, sehingga tampak bagaikan kapas yang diceluk warna ungu muda. Tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam, dikebalik cakrawala dengan geletar yang membuat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan. Bagiku mengayati senja sama pentingnya dengan berdoa di dalam kuil. Dalam perjalananku mengayuh sepeda 40 hari 40 malam, beberapa kali kucumpai kuil-kuil yang sudah menjadi rumpuhan maupun masih digunakan, tapi aku tidak pernah berhenti di kuil yang manapun. Hanya apabila senja menjadi sempurna dan cahayanya yang kemas-masan membuat langit membarang, sebelum menjadi ungu, biru, dan kelam, aku akan berhenti. Mengayatinya bagaikan suatu pacara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Makanya aku sungguh mengenal cahaya senja kemas-masan dari tasurat di boncengan. Aku hanya heran bagaimana mungkin ada cahaya senja yang merah kejingga-jinggaan. Bisa memancar dari lewat tasurat. Di bukit ini akhirnya aku berhenti. Penasaran juga rasanya melihat tasurat memancar-mancarkan cahaya seperti itu. Apalagi cahaya yang memancar-mancar itu seperti berbisik dan memanggil-manggil. Semua surat sudah kuantar ke berbagai pelosok bumi. Aku telah mengantarkan surat kepada seorang tukang pedati. Aku menyampaikan surat itu kepada pedati yang ditarik seekor kuda itu masih berjalan mengelilingi bumi. Kata orang, pedati itu sudah berjalan selama seribu tahun dan tidak sampai-sampai juga. Pedati itu sudah mengelilingi bumi sampai 40 kali sehingga setiap orang mengenalnya. Itu baru saja lewat. Kata seorang ketika aku tanya. Aku juga telah mengantarkan surat kepada seorang pengemis yang paling susah dicari. Karena surat kepadanya sama sekali tidak berdalamat. Tapi aku ditugaskan menyampaikannya juga. Boseh. Aku tidak akan pernah menemukannya. Kalau bukan pengemis itu sendiri yang menyapaku di sebuah kedai arak di tepi curang. Kau bawa surat untukku? Katanya mantap. Aku ambil suratnya. Anda pengemis termiskin di dunia? Ya, itulah aku. Kulihat pengemis termiskin di dunia itu. Ia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya hidung, dan tidak punya mata. Tetapi ia ditandung empat pengemis yang jelita. Letakkan di sini. Katanya sambil menggurkan mulutnya. Letakkan surat itu di mulut yang lantas bergigitnya. Kemudian, aku juga menggurkan surat-surat untuk para pelacur dalam perahu. Aku menunggu sampai perahu mereka lewat di kelopan sebuah sungai sampai tiga hari lamanya. Sebelum bisa menyampaikan tujuh belas surat mereka. Kini tinggal surat terakhir yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang menggembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas di poncengan. Cahaya, cahaya, teriak mereka. Mereka berkumpul dan menatapku dengan mata bertanya-tanya. Aku ambil amplop itu. Berat juga untuk ukurannya. Malah berat sekali. Heran aku bisa kuat membawanya selama ini. Rupa-rupanya, ada celah yang terbuka. Petugas Federal Express di kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu kurang teliti merekatkan penutup amplop. Payah. Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin. Tidak terpikir bahwa surat bukanlah sekedar surat. Sebuah surat adalah pesan. Kandungan rohani manusia mengembala sebelum sampai tujuannya. Sebuah surat adalah sebuah dunia di mana manusia dan manusia bersuah. Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat. Pribadi dan rahasia dan tak seorang pun berhak membukanya. Masalahnya, surat ini sekarang sudah terbuka. Dan aku yang dengan tidak sengaja menengok ke dalamnya bagaikan langsung tersihir. Awas pak, jangan masuk. Itu senjang. Anak-anak itu berteriak. Aku tidak ingin masuk. Tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasanya. Tiba-tiba, aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan. Ternyata amplop ini memang berisi senja. Sepotong senja di mana terdapat matahari yang sudah terbenam separuh di Cakrawala. Tetapi di dalam amplop, semesta adalah dunia air. Dan aku menjadi ikan yang bisa bernapas dengan insang. Aku menjadi manusia ikan. Sekarang aku tahu bahasa ikan. Di dalam dunia air, aku mendengar banyak sekali suara-suara. Yang setelah aku perhatikan, ternyata adalah kata-kata. Ikan-ikan adalah para penyair. Mereka bertukar kata dengan puisi yang tak terjemahkan dalam bahasa manusia. Samudera menggenangi semesta. Matahari senja yang terbenam separuh dan tidak turun-turun itu karena pergerakannya terhenti ketika senja itu terpotong, juga terbenam dan cahaya senjanya yang kemerah-merahan membuat dasar lautan ini menjadi jingga. Aku berenang di dalam lautan jingga dan melihat segala hal yang biasanya tampak di muka bumi terendam air. Gunung ke gunung, gedung-gedung, dan jalan raya tampak berkilat kemasan di dalam air yang jingga. Membuat segalanya serba baru dan mengherankan. Aku jadi ngeri. Bagaimanakah surat ini nanti akan diterima? Aku meluncur di dasar lautan seperti ikan menuju matahari. Yang membuat segala galanya menjadi jingga. Matahari itu tampak begitu besar, begitu dekat, tetapi yang ternyata begitu jauh. Apakah matahari di dalam lautan ini sama jauhnya seperti yang terlihat di atas bumi? Kalau memang begitu, pastilah air lautan ini banyak sekali. Memenuhi ruangan angkasa, sampai menggelangkan matahari dan bintang-bintang dari segenap galaksi pusat. Dunia telah dikuasa ikan, dan aku menjadi manusia ikan di dasar lautan di dalam lampu. Lama sekali aku meluncur, sampai lupa makan dan lupa minum, dan juga lupa waktu. Aku tak tahu berapa lama dan berapa jauh aku sudah meluncur. Aku hanya melihat matahari di dasar lautan yang masih juga terbenam separuh. Itu tidak pernah menjadi lebih dekat. Aku meluncur seperti ikan, bersama ikan maupun sendirian, mengarungi lautan. Ku dengar percakapan ikan, ku dengar nyanyian ikan, ku dengar bisik-bisik ikan, ku dengar rintihan ikan, ku dengar ceritaan ikan, ku dengar deritaan ikan. Astaga! Apakah kita tidak bisa sekadar agak menjauh sedikit dari penderitaan? Nun di kejauhan, ku lihat ikan paus merah yang bersimbah darah itu merintih seperti sesuatu yang pernah ku kenal. Aku berhenti, mencoba mendengar lebih jelas, dan ku dengar semakin banyak suara yang seperti pernah ku kenal. Aku menyelam lebih dalam. Dasar lautan telah menjadi begitu terang, dan berkilat kemas-masan karena matahari yang terbenam itu. Aku terus menyelam, semakin dalam, dan semakin dalam, sampai bisa ketemukan bahwa suara itu ternyata berasal dari candi boro bubong. Aku berenang diantara setiap stupa berlumat, dan menyaksikan bahwa patung-patung batu yang bersama di itu ternyata bersuara. Seperti doa, tapi entahlah, itu doa atau mantra, atau gumam, ataukah sekedar suara-suara. Jadi, inilah suara-suara yang dibawa cahaya, dan ku dengar di atas sana. Apa jadinya bila amplop ini dibuka? Ku jelajahi sisa-sisa peradaban manusia di dasar laut, ku hapus lumut yang menutupi prasa-sati-prasa setir pendam, dan ku baca sejarah seperti yang pernah berlangsung di muka bumi, dan di dalam air itu, aku menjadi sangat sedih. Aku mungkin menangis, tapi aku tidak bisa mendengar suara ku sendiri. Air mataku bercampur air laut, sehingga air mata tidak mempunyai makna lagi. Aku berenang-renang diantara ikan, di dalam kota-kota cahaya di dasar laut yang masih utuh seperti ketika belum terendam. Ku tengok ke atas, tidak ada permukaan air. Semesta adalah dunia air. Ku lihat tanganku yang telah bersisik, jari-jariku yang dihubungkan selaput, dan dari sebuah cermin besar di bekas sebuah kafe, ku lihat betapa penggungku ditunggui sirip. Apakah semua ikan ini juga berasal dari manusia? Di bawah ketiaku pun tunggu selaput yang membuat aku bisa menepak seperti ikan pari. Hmm, ku rasa aku betul-betul menjadi manusia ikan. Mungkin sudah lama sekali, tapi mungkin juga baru sebentar. Entahlah, apakah waktu masih penting sekarang ini? Dan apakah masih bisa dihitung? Aku hanya tahu, bahwa aku beranak pinak dengan cepat sekali. Aku kawin dengan seekor ikan lumba-lumba, dan melahirkan spesies baru. Anak-anakku menjadi makhluk air yang mempunyai kecerdasan sehingga dimungkinkan membangun kembali sebuah dunia yang beradab di dalam air. Kota-kota cahaya yang dulu dibangun manusia mulai dihubungi oleh keturunan anak-anakku yang mengawini ikan-ikan lain. Kami bangsa baru di dalam air, berkembang biak dengan sangat cepat. Aku sudah menjadi ikan sepenuhnya, suatu jenis ikan yang belum pernah ada di dunia. Tubuhku bersisik, punggungku bersirik, tanganku seperti gabungan sayang kelelawar dan ikan pari, kakiku disatukan selaput, sementara kepalaku melonjong seperti ikan, tapi tetap berunsur manusia. Mataku syukurlah tetap mengenal cahaya sejajah. Kepada keturunanku kuriwayatkan sejarah manusia di muka bumi, yang dengan segala kelebihannya dari segenap makhluk lain tak pernah mampu menahan dirinya sebagai penghancur. Bangsa kami terheran-heran tak mengerti jika mendengar kisah manusia. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mungkin manusia menghancurkan hutan, mengotori laut, menyantap makhluk-makhluk lain, dan membatai sesamanya tanpa perasaan. Mereka tak mengerti betapa mungkin manusia menjadi begitu jahat dan dengan kecerdasannya hanya merusak semesta yang suci. Demikianlah di dasar laut yang selalu bercahaya kemas-masan seperti senja ketika matahari terbenam terbangun sebuah peradaban yang mencoba belajar dari kesalahan manusia. Berjuta-juta spesies makhluk air baru berdasarkan berbagai persilangan membangun dunia beradab yang melanjutkan tujuan-tujuan manusia. Aku suka menjelajah di kota-kota bercahaya kemasan di dasar laut atau meluncurkan diri ke galaksi dalam semesta yang hanya berisi air. Segala bintang terendam air, semesta adalah air, dunia adalah air yang bergelimbang dengan cahaya senja dari matahari yang terbenam sumarung. Pastilah perjalananku lama sekali. Aku tahu di luar amplop ini ada seorang menunggu surat. Tapi aku merasa sulit mengambil keputusan karena aku bukan hanya menemukan, melainkan membangun kehidupan baru. Kalau aku keluar lagi dari amplop, aku hanya akan kembali menjadi tukang pos yang harus mengantarkan surat ke sana kemari. Lagipula, aku tidak tahu jalan kembali. Dari semesta air ini, aku tidak melihat sesuatu yang merupakan jalan keluar. Sembari berenang di antara bintang, aku terkenang kehidupanku sebagai tukang pos maupun keluarga ku yang kutinggalkan. Apakah yang terjadi dengan duniaku selama aku menjadi manusia ikan? Air mataku titik. Tetapi, apalah artinya air mata di sebuah dunia yang terdiri dari air? Dalam sebuah pertemuan, aku sampaikan kepada mereka bahwa dunia ini berada di dalam semua amplop. Mereka terkejut dan aku berusaha membuat mereka mengerti. Ketika akhirnya, mereka menjadi paham, mereka semua menjadi sangat sedih. Kami mengira semesta begitu luas, bahkan tak terbatas. Karena sepanjang sejarah kehidupan kami, selalu ada cakrawala di depan pencapaian-pencapaian kami. Ternyata dunia kami hanya sebesar amplop. Kalau begitu, apa yang kami mengerti selama ini adalah semua. Kami tidak suka hidup dalam dunia yang semua. Kami ingin hidup di dalam dunia yang sebenarnya. Tapi kalian tidak bisa hidup tanpa air. Kami tidak peduli. Lebih baik kami mati dalam kenyataan ketimbang hidup dalam sesuatu yang semua. Kalau begitu, kita semua akan mati. Kenapa? Karena yang tidak kita ketahui lebih banyak dari yang kita ketahui. Dan yang tidak diketahui itulah yang akan menjadi penyebab kematian kita semua. Kalaupun harus begitu, tidak apa-apa. Kata mereka, kalau begitu, kalian tidak pernah belajar apa-apa. Untuk apa semua ini dibangun kalau hanya ingin mengulangi perjalanan sama. Apakah kami harus menyerah dan hidup di dalam amplop? Pengetahuan itu dibangun setapak demi setapak. Kalian tidak bisa meloncat begitu saja ke luar amplop tanpa tahu apa yang akan kalian hadapi di luar amplop itu. Aku yang dari sana saja tidak tahu bagaimana caranya kembali. Semenjak itu, hampir semua makhluk air yang memiliki cerdasan itu mencari-cari jalan untuk keluar dari amplop. Setiap gua dan terusan ditelusuri. Siapa tahu seperti sebuah jalan yang menghubungkannya dengan dunia di luar amplop. Aku menjadi sangat takut dengan cita-cita kemajuan yang tidak kunjung padang. Aku pergi ke cani burung-bubur dan melihat-lihat patung-patung batu di dalam stupa masih bergumam seperti yang mendengungkan mantra-mantra. Suara-suara itu merayap bersama cahaya senjak, larut dalam belombang air, berdenyar-denyar dalam pertat pemasan yang mentasi relif sepanjang lini batu. Makhluk-makhluk air keturunanmu suka berziarah ke burung-bubur. Candi itu diperluhikan dan menjadi jauh lebih hidup dari sebutnya. Aku ingin menyampaikan berita ini pada dunia namun bagaimana caranya? Aku ingin membuat catatan tetapi di dunia air kami tidak mengenal huruf dan cara kami berpikir sama sekali lain. Percakapan kami berlangsung di dalam pikiran karena kulit kami tidak berlidah kami tidak bergering dan air tidak akan mampu menghubungkan suara-suara kami sehingga terdengar seperti kami menyerahkannya. Aku masih melangun di cani borobudur ketika senja tiba-tiba beranjang. Matahari yang terbenam separuh selama berabad-abad itu bergerak kembali. Senja akan segera berubah menjadi malam. Dunia akan menjadi gelap dan segalanya akan menjadi lain. Makhluk-makhluk air terkejut dan belingsatan. Cahaya senja yang merah keemas-masan itu memudar dengan cepat. meninggalkan nuansa ungu yang kelam dan dasar lautan yang tadinya selalu terang berubah menjadi gelap sama sekali. Aku terpaku di tempatku merabah-rabah dinding candi di sekitarku hanya kegelapan dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah malam. Apakah esok matahari akan muncul lagi? Aku memejamkan mata. dunia adalah mataku yang terpejam ternyata lebih terang daripada dunia dengan mata terbuka yang kehitamannya jauh lebih hitam dari hitam yang paling hitam. Dalam dunia dengan mata terpejam masih kulihat senja itu senja dengan matahari yang separuh terbenam. Pada saat mataku terpejam itulah ku dengar suara memanggil-manggil. Pak sudah kubilangkan jangan masuk komplop itu di dalamnya ada senja. Kulihat orang-orang menguruh muniku seragam tukang pos yang kukenakan basah kuyuk aku tergeletak di dekat sepedaku yang tergolek dengan roda berputar. Aku bangkit berdiri kulihat orang-orang di sekitarku mereka menatapku dengan mata berminar-minar. Bapak masih seperti dulu ketika masuk dalam amplop itu. Padahal 10 tahun lamanya Bapak berada di dalam amplop itu. Bapak tidak bertambah tua. Anak-anak itu sudah menjadi remaja. Mereka belum meninggalkan desa ini. Kulihat amplop itu kubung dan kurekankan kembali tutupnya terbuka. Masih ada basah air di bagian luar . Masukkan kembali amplop itu dalam tas surat. Atas ku berdirikan sepedaku. Ku perhatikan sepeda itu agak berubah. Maaf Pak selama Bapak ada di dalam amplop sepeda itu kami pinjam untuk main-main. Tidak apa-apa ya Pak. Habis Bapak lama sekali di dalam. Sepeda itu sudah banyak sekali berjasa Pak. Ada perempuan hamil yang diantar pakai sepeda itu ke dukun beranak di tepi danau. Terima kasih Pak dan sekali lagi maaf. Kami semua belajar naik sepeda memakai sepeda itu Pak. Terima kasih harap makhlum Pak. Di desa ini kami hanya mengenal kambing dan terbau Pak. Jadi kami penasaran sekali melihat sepeda Bapak. Tadinya kami mau menunggu Bapak keluar dari amplop. tapi setelah beberapa hari kami tunggu kami pikir kami bisa memakainya saja Pak. Kami percaya Bapak pun tidak akan marah. Bapak lama sekali di dalam. Bapak tidak tahu jalan keluar ya. Aku tertegur. Apa sebetulnya gampang keluar dari amplop itu? Pasti Bapak tidak sempat memijamkan mata. Orang tua kami sering keluar masuk saja. Tinggal memenjamkan mata saja. Itulah pintu masuknya. Tapi kami semua tidak tertarik karena sudah kenyang dengan cerita. Kami lebih tertarik main sepeda. Apa Bapak banyak senang di sana? Aku main sepeda dengan pakaian basah goyuk. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku mengayu sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit kapur. Masih ada satu surat yang harus disampaikan ke tujuan seperti tertulis di alamatnya. Alina Unjung Dunia Pondok Aren Senin 26 Februari 2001 20 6 7 8 9 9 9 10